Oke teman-teman kita memasuki kawasan Cianjur Nah ini nih disini Di Tugu Biru itu namanya yang di depan itu Tugu Biru Itu berbatasan antara Bogor dengan Cianjur Sebentar lagi kita akan sampai ke Curug Arca Asik benar Pemandangannya keren banget teman-teman ya Tuh banyak genangan air ya Tapi percayalah ini bukan genangan rindu Hanya sekedar genangan air Pasar sayur sukawangi Nah sebelah kiri ini teman-teman Ini pasar sayur sukawangi Ini banyak banget nih Ada pisang, wortel Ada sayur-sayuran juga Tuh banyak ya Ayo Oke kita lanjutkan Sebelah kiri pecah jalan itu ke arah Gunung Batu Puncak 3 ya Kalau ke kiri kita ke arah ke Cianjur ini Kita mau jalan-jalan ke arah Cianjur Kiri San Kile di depan Salah satu camp area Tempat wisata juga ya Banyak rame juga disini ya Sekarang nih Padahal posisinya hujan itu Rame banyak Pemcetawan-pemcetawan yang melintas di jalur Puncak 2 ini Rame banget tuh Wih keren Ini biar gak longsor nih Sebelah sini nih Sebelah sini biar gak longsor Ada apaan tuh rame banget sih Oh iya tuh dari camp area Tiris pisang ya Pintu masuknya ada di depan itu tuh Mantep Oke Oke sip Oke lanjut Lanjak kita Bila yang lain Wih Cerah mulai cerah nih sekarang nih Mudah-mudahan sampai ke atas Sampai Cianjur nih cerah nih Tidaknya Tapi kelihatan berkabut dia depan gitu Rame Jalur Puncak 2 ini Wow Lewatin hutan-hutan pinus Memasuki wilayah Arca Taman Sukawangi ada di sebelah kiri Pintu masuknya Sebelah kiri Kalau masuk doang Tadmang kem itu 10 ribu tiketnya Di Taman Sukawangi ya Wow Yeay Bukit Purnama ada di depan Salah satu Camp area Nah ini nih Ini ada konten Sebelah kiri Saya pernah Bikin Konten juga Kebawah itu Jalannya ekstrim banget Teman-teman Untuk menuju Pelinteng Asik benar Gaskan terus Sebentar lagi Kita akan sampai ke Curug Arca Ternyata kita mau kemana Ke Curug Arca Oke Asik benar Pemandangannya keren banget Teman-teman ya Lintasan jalur puncak 2 Sukawangi Ini masuk wilayah Sukawangi Teman-teman Cuman kalau lurus-lurus Ini di daerah Arca Daerah Sukawangi Sana jalannya belum mulus Teman-teman Nanti ke arah Cianjur Ke arah Cianjur Ke sebelah sana Ke depan itu Udah bagus lagi Oke teman-teman Ini di depan Wisata Curug Arca Sebelah kanan ini Sebelah kanan ini Selamat tetang Di Wisata Curug Arca Sebagai patok aja Di Jembatan Nah ini nih Wih Airnya Tuh liat teman-teman Kotor banget Airnya ya Karena mungkin Di atasnya itu hujan Di atasnya hujan Jadi airnya kotor banget Oke Kita lanjutkan ke atas Melewati Wisata Curug Arca Yang barusan kita lewati Kita sampai Tugu Biru Yaitu perbatasan Antara Bogor Dengan Bekasi Di atas sana Ini jembatan CBF Namanya Nah ini nih Nanjaknya Waktu Proses pengecoran Di sini Macetnya luar biasa Teman-teman Saya waktu pengecoran Di sini ada di sini Teman-teman Di warung ini Di depan sebelah kiri Waktu kehujanan Macetnya luar biasa Teman-teman Di sini Parah banget Alhamdulillah sekarang Udah rapi Banyak wisatawan Teman-teman Yang bersuap foto Di pinggir-pinggir jalan Hati-hati aja Kalau suap foto di sini Karena memang Kosisinya kan begini Nanjak Ngeri juga Genangan air Genangan air Kotor banget Tuh Abis hujan begini Airnya kotor nih Campur tanah merah Wuih Sampai sini Corannya Teman-teman Lihat Gila ya Desa Arca ini Belum Dicor Masih jalannya Masih rusak Parah Tuh Lihat Tuh Banyak genangan air ya Tapi Percayalah Ini bukan genangan rindu Hanya sekedar genangan air Anjay Ngomong apa sih Aduh Aduh Turunannya Tuh Lihat jalannya Asfalnya Tuh Lihat teman-teman Tuh Asfalnya Tuh Pada pecah-pecah ya Kang Puntar Kang Tuh Hati-hati Kalau disini teman-teman Terutama dari arah bawah Itu nanjak ya Hati-hati Hati-hati aja Hmm Hmm Lumayan nih Lumayan nih Lumayan nih Jalannya Oke Alhamdulillah Selamat Kita lanjutkan Perjalanannya Hai Lihat teman-teman Jalannya Harus Harus Diterbaiki Ini Jalannya udah Pecah-pecah Begini Karena memang Tidak ada saluran air Karena memang Tidak ada saluran air Jadi air Mengalirnya ke jalan Jadi Wajar aja Kalau jalannya rusak Karena memang Tidak ada jalan air Jadi jalan Untuk Kendaraan rusak Tergenang air Dialirin air Gitu Baik Baik teman-teman Kita lanjutkan Perjalanannya Sekarang Kita memasuki Wilayah Desa Arca Memang Desa Arca Ini Jalannya Masih Rusak ya Teman-teman Masih Banyak Pecah-pecah Asfalnya Jadi harus hati-hati Apalagi Kondisi Habis hujan Seperti ini Teman-teman Licin Asfalnya Pada pecah Rusak Ramai banget Motor-motor Para petani Petani sayuran Udah mulai Pada keluar Mereka Nah ini Kawasan Desa Arca Lihat teman-teman Kelihatan Sendirikan Jalannya Pada pecah-pecah Begini Banyak banget Yang melintas Para wisatawan Dari Arah puncak Bogor Mungkin Mereka Melintas Di jalur Puncak 2 Jalannya Ada lubang Lagi Gede banget Sebelah kiri Lubang Sebelah kiri Ya seperti inilah Teman-teman Suasana Dan kondisi Jalur puncak 2 Di saat hujan Ini Kawasan Wisata Desa Arca Jalannya Masih Rusak Masih harus Diperbaiki Banyak Asfal-asfal Yang sudah pecah-pecah Jadi harus Hati-hati aja Kalau melintas Di Kawasan Desa Arca Selain jalannya Juga tidak terlalu Lebar Dalam artian Sempit Jalannya juga Disini Rusak Asfal-asfal Sudah pecah-pecah Seperti ini Teman-teman Kondisi hujan Seperti ini Licin banget Ngeri Kalau apalagi Kalau bawa kendaraan Mobil Ngeri Disini Teman-teman Tapi Disana Sudah Dibagusin lagi Teman-teman Di perbatasan Cianjur Yang ada Yang ada di depan Sana Licin Oke teman-teman Perlahan Lihat Teman-teman Mobil Pada Ngegas Semua Nah ini Licin juga Lumayan Curam juga Tanyakannya Ngeri juga Jalannya batu Licin Habis hujan Begini Ngeri juga Nah ini Teman-teman Sebagai patokan Ini adalah Perbatasan Antara Bogor Dengan Cianjur Desa Batulawang Nah Tugu biru Tadi Barusan Sebelah kanan Oke Kita lanjutkan Disini Masih hujan Teman-teman Tapi Alhamdulillah Tidak berkabut Oke Lanjut Becek Jalannya Teman-teman Wih Becek 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 Uh Akhirnya kotor Campur Tanah merah Ini teman-teman Lihat Wih Ngeri Cepat rusak Jalan Kalau begini Tidak ada aliran Air Di pinggir-pinggir Jalan Jadi Airnya Ngalirnya Ketengah Jalan Melintas Jadi cepat Rusak Wih Tidak Oke Teman-teman Kita Memasuki Kawasan Cianjur Perbatasan Antara Bogor Dengan Bekasi Tuh Lihat Teman-teman Pemandangannya Di depan Indah Banget Pegunungan Cianjur Pelosok Cianjur Petani Petani Sayuran Motornya Keren Keren Motor Gunung Nah Ini Para wisatawan Yang melintas Di jalur Puncak Dua Banyak Banyak Ada Juga Yang berhenti Mengabadikan Momen Di pinggir-pinggir Jalan Seperti ini Teman-teman Keren Keren Mantap Pisan Indah Mulai Dingin Kerasa Jalannya Jelek Jalannya Jelek Oke Teman-teman Ini Jika lurus Terus Ini Mengarah Cianjur Sampai Ke Hanjawar Saya Cukupkan Sampai Sini Video Saya Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Dukung Channel Ini Cara Like Comment Share And Subscribe Nantikan Video-video Terbaru Saya Selanjutnya Tetap Semangat Salam Sehat Bagia Selalu Sampai Jumpa Jangan Salam Tidak Sampai Sampai